Intro Halo dosana semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua Yuk, tetap di sini Intro Sepertinya sederhana saja, niat kita mungkin, ya maset, jadi artinya apa? Niat saja tidak cukup, tapi perlu kita barengi dengan ilmu pengetahuan Dan khusus dalam hal ini sangat berisiko sekali Apabila kita salah dalam memberikan informasi, apalagi berhubungan dengan nama baik saudara kita Kemudian juga dirinya, keluarganya Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng Untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insana Firdaus Abi Kita jumpa lagi pada Jumaat Berkah kali ini Dan kita masih bersama Ustaz kita Ustaz Zulfami Hadi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apa khabar pada hari ini? Semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu dalam kondisi sehat wal alfiyat Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal alfiyat Insana Firdaus Abi dan Pak Ustaz semua Ada sebuah pertanyaan yang masuk dari penonton kita Pertanyaannya mungkin sederhana Ustaz Ini fenomena hari ini Ustaz Bahwa dengan kebebasan media sosial hari ini Seseorang atau siapa saja mungkin dengan sangat mudah menyampaikan informasi Walau mungkin informasi itu belum jelas asal-usulnya Walau mungkin informasi itu tidak jelas kebenarannya Lalu informasi itu dengan mudah masuk Dengan mudah dikirim balik Lalu apa yang terjadi kemudian Si pengirim informasi itu juga Ya bisa jadi mereka tidak bertanggung jawab Terhadap informasi yang sudah di-share itu Ya share istilahnya Nah di sisi lain Saya ingat saat mengaji di masa-masa lalu Dan sampai hari ini masih ingat dalam pikiran saya Dan mungkin pikiran kita semua Bahwa Ada tiga ciri orang yang dianggap Atau dinilai sebagai orang yang mengafik Salah satunya Jika berkata bohong Bukankah begitu Ustaz? Ya Nah Dari kondisi ini Bagaimana hukumnya nanti? Bik Informasi yang kita terima itu Lalu kita share Dan ternyata informasi bohong Apakah kita masih masuk dalam kategori ini Atau bagaimana? Bagaimana hukumnya Ustaz? Silahkan Ustaz Baik Bik Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Alhamdulillah Para guru kita Dan para ulama kita Sama-sama bersyukur kita kepada Allah Dan berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW Pertama kita bersyukur tentunya kita hidup bisa menikmati kehidupan di dunia teknologi Di mana segala sesuatu yang dahulunya sulit sekarang jadi mudah Yang dahulunya lama sekarang jadi sebentar Yang dahulunya jauh sekarang jadi dekat tentunya Teknologi juga merupakan bahagian dari ilmu pengetahuan yang telah Allah Limpahkan ke muka bumi ini yang tentunya telah digali oleh manusia yang akhirnya ditemukan Dan tentunya ini banyak memberikan dampak baik Tetapi tidak sedikit pula dampak negatif dari teknologi ini Terutama kita bahas dalam hal ini tentang semangat orang dalam berbuat baik Di mana dengan teknologi orang banyak mendapat hidayah Karena memang dia mendengarkan pengajian mendengar ceramah begitu Tetapi juga teknologi ini ketika kita tidak cerdas untuk menggunakannya Tidak sedikit orang yang dijatuhkan oleh teknologi Bahkan dimasukkan ke penjara gara-gara hal sepele tanpa disadarinya Maka untuk itu dalam hal berbuat kebaikan sahabat semuanya Tentu kita perlu memahaminya Dalam hal pertanyaan Abi tadi Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang diser begitu saja Informasi yang didapatkan melalui media sosial Seberupa Facebook mungkin dengan WA Mungkin lalu diserkan kepada orang lain Ini tanpa dahulu Wah ini baca judulnya Kelihatannya bagus nih Jangan-jangan ini beritanya di dalam ini kacau nih Bisa saja dicampur antara yang hak dan yang batil Dan disinilah poinnya barangkali bahwa Orang yang berniat saja Orang yang semangat berbuat kebaikan saja tidak cukup Maka di dalam agama kita diberikan panduan bahwa Ilmu pengetahuan, ilmu itu sangat penting dalam beramal Maka termasuk dalam hal ini Kita orang yang berilmu Harus tentu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Dan kalau kita lihat kepada Al-Quran Kita dihimbang oleh Allah Oleh orang-orang yang beriman Apabila datang suatu berita dari orang-orang yang pasti Kita periksa dahulu Nah termasuk juga dalam hal ini nih Jadi orang-orang yang sebenarnya Dia ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lainnya Kepada orang lain Mungkin maksudnya baik Tetapi ketika tidak ada ilmu Ini berisiko dan fatal Dan yang sebenarnya seperti yang Abi bilang tadi Bahwa Dia bisa tergolong kepada orang yang munafik Karena dia berkata tidak benar Karena ungkapan yang dalam tulisan itu Sekarang itu kan sebagai ganti dari pembicaraan Maka untuk itu sahabat semuanya Kita mesti berhati-hati dalam Hal menyampaikan semangat dalam berbuat kebaikan ini Maka untuk itu perlu ada ilmunya Perlu caranya Perlu juga mungkin sasaran yang akan kita sasar nih Jadi siapa targetnya Kadang-kadang Apa ya Niat kita baik Tapi ketika diterima orang itu belum tentu baik Maka kita olah Kita pilih terlebih dahulu Nah setelah kita periksa Baik atau tidak Bahkan mungkin Jangan-jangan seperti ayat di atas Ayat begitu ya Tapi mungkin dicampur dengan yang Kayak tadi dipotong-potongan Yang sebenarnya tidak benar Maka untuk itu Menurut saya Kita perlu dalam berbuat kebaikan Mengerti dan memahami ilmunya Kemudian kita pilih Sesuatu yang tepat Dan kita pahami terlebih dahulu Sehingga apa yang kita sampaikan Kita juga bermanfaat buat kita Dan tentunya juga bermanfaat buat orang lain gitu nih Sesuatu niat baik Bisa saja dia malah menjadi fatal akibatnya Sepertinya sederhana saja Niat kita mungkin Ya maset Jadi artinya apa Niat saja tidak cukup Tapi perlu kita barengi Dengan ilmu pengetahuan Dan khusus dalam hal ini Sangat berisiko sekali Apabila kita salah dalam memberikan informasi Apalagi berhubungan dengan nama baik saudara kita Kemudian juga dirinya Keluarganya Dan harta segala macamnya Maka untuk itu Mari kita waspada dalam hal Bersemangat dalam menyampaikan kebaikan Niat atau semangat dalam menyampaikan kebaikan itu baik Tapi perlu ada ilmunya Perlu caranya Dan pilih waktu yang tepat Kepada orang yang tepat Karena ketika itu kita laksanakan Insya Allah Niat baik kita itu Akan bernilai kebaikan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali demikian Bi Semoga ini bermanfaat buat Saudara-saudara kita Dan seandainya ada tambahan Dari saudara-saudara kita Mungkin kita bisa sharing disini Insya Allah Demikian Bi Oke Ustaz sebuah penjelasan yang Menurut saya luar biasa Dan Mudah-mudahan ini bisa menjadi Pedoman bagi kita semua Minimal Pedoman bagi saya Yang Menanya pada Ustaz Terima kasih disana Firdausabi Terima kasih Ustaz Zulfami Hadi Baik semoga Apa yang kita sampaikan tadi Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga bermanfaat Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Di Jumat Berkah selanjutnya Banyak maaf Wabillahi Taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai disini dulu Jumpa kita kali ini Dan tetap dukung channel ini Sehingga kami bisa Memberikan informasi-informasi Yang inspiratif untuk kita semua